ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dunia servis elektronik di kesempatan video kali ini saya dapat kiriman paket dari bapak saimun se alamatnya jenderal sudirman nomor 5 kisaran sumatra utara ya teman-teman hari ini saya dapat kiriman paket untuk informasi paketnya ini adalah mesin speceraktif huper HA400 ini dengan kerusakan dengung informasi dari bapak saimun ya bapak saimun paketnya sudah saya terima dan saya nanti berusaha untuk servis mesin speceraktif huper ini semoga nanti di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa berbagi bagaimana cara penelusuran pengecekan dan servis mesin huper HA400 ya teman-teman yang baru bergabung di channel dunia servis elektronik bisa langsung like, share, komen, dan subscribe dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel dunia servis elektronik untuk paketnya langsung saya buka ya teman-teman ya ya teman-teman untuk paketnya mesin speceraktif huper 15 HA400 ini dengan kerusakan suaranya berdengung untuk proses bagaimana cara penelusuran pengecekan dan cara servisnya di mesin speceraktif teman-teman yang pertama yang perlu diperhatikan nanti adalah di mesin huper ini adalah komponen-komponen yang ada di mesin drivernya dari mulai driver untuk specer twitter atau specer hacknya dan power untuk specer driver 15 in atau specer low bagian-bagian komponen yang perlu diperhatikan nanti adalah di bagian resistor kapasitor, dioda, transistor dan jangan lupa teman-teman ya ini mesinnya menggunakan PCP dua layar atau dua jalur atas dan bawah jadi perlu diperhatikan lebih teliti dan telaten nanti pengukuran secara pasif teman-teman ya di mesin ini dari mulai pengukuran resistor satu per satu pengukuran dioda satu per satu pengukuran kapasitor satu per satu pengukuran transistor juga satu per satu supaya nanti lebih jelas teman-teman ya apakah kerusakannya di bagian mesin ini ada kerusakan di resistor ada kerusakan di kapasitor, kerusakan di dioda atau kerusakan di transistor makanya teman-teman perlu diperhatikan ya dengan teliti dan telaten pengukuran secara pasif ya untuk resistor yang ada di sini itu menggunakan resistor yang warna biru teman-teman ya jadi mungkin sering dikenal adalah resistor metal film jadi teman-teman bisa diperhatikan cara membaca, cara menghitung kode warna resistor yang warna biru karena kadang bisa bikin bingung teman-teman ya antara kode warna dan nilai resistornya ini sendiri teman-teman ya mungkin contohnya warnanya coklat, hitam, hitam, merah ini teman-teman juga kadang cara menghitungnya kode warna dan untuk nilainya juga kadang-kadang bisa bingung teman-teman ya jadi untuk memastikannya teman-teman bisa menggunakan alat bantu tester digital atau tester analog ya supaya lebih pasti apakah nilai resistor yang ada di mesin driver ini sesuai dengan kode warna atau kode warnanya itu bisa sesuai dengan nilai resistornya jadi teman-teman cara membaca resistor dengan resistor warna biru atau resistor metal film ini perlu hati-hati teman-teman ya perlu teliti dan telaten supaya nanti untuk menggantinya itu lebih pas ya lebih cocok atau sesuai dengan nilai resistor yang ada di mesin drivernya terkadang untuk nilai resistor untuk warna dan kodenya teman-teman belum bisa menghitungnya teman-teman bisa hitung secara manual teman-teman ya mungkin contohnya kode warna coklat hitam hitam merah jadi teman-teman bisa hitung kembali coklat adalah satu hitam adalah nol hitam kedua adalah nol dan untuk warna merahnya itu juga disebutnya nilai nol terakhir dengan jumlah yang sama seperti kode warnanya yaitu dua jadi nolnya adalah dua jadi untuk hitungan terakhirnya adalah satu nol nol nolnya ditambah dua lagi jadi totalnya adalah nolnya ada empat empat untuk nol yang terakhir itu nolnya tiga kali dicoret menjadi kilo jadi sama dengan 10 kilo teman-teman ya itu cara menghitungnya teman-teman ya teman-teman tadi adalah cara untuk menghitung kode warna nilai resistor ini contoh lagi teman-teman ya untuk resistor yang ada di sebelah sini bagian transistor fast itu warnanya coklat hijau hitam coklat coklat hijau hitam coklat jadi untuk penjabarannya di bawah teman-teman bisa ditulis kembali coklat hijau hitam coklat bisa diisi lagi coklatnya satu hijaunya lima hitamnya nol dan coklatnya itu dijadiin angka satu ya jadi menunjukkan nolnya ada satu jadi satu lima nol nol jadi satu lima nol nol untuk menghitung angka yang dari ujung nol nol lima itu karena nolnya ada tiga lima itu sebagai nol jadi untuk nol nol lima itu jadikan kilo ya teman-teman ya jadi kilo nya nanti ditaruh di belakangnya angka lima atau di depannya angka satu jadi satu lima nol nol itu sama dengan satu k lima nah ini teman-teman ya cara menghitung resistor untuk warna biru atau metal film dengan kode warnanya itu mungkin teman-teman masih bingung ini contoh teman-teman ya cara menghitung resistor dengan kode warna coklat hijau hitam coklat yaitu nilainya 1K5 atau 1,5 kilo ohm teman-teman ya dan untuk resistor-resistor yang lain teman-teman juga lebih teliti ya telaten cara membaca kode warna nilai resistor untuk transistornya juga lebih jelas ini untuk warnanya maaf untuk nilainya sudah tertera di untuk mesin drivernya bagian untuk komponen yang sini FED 9140 atau 140 ini teman-teman cara mengukurnya di video-video sebelumnya sudah ada teman-teman ya cara mengukur FED atau MOSFED ya apakah komponen ini rusak atau tidak teman-teman harus diukur pengukuran secara pasif teman-teman ya untuk fungsi FED ini adalah teori tegangan HIGH-nya untuk ketegangan LOW-nya teman-teman ya jadi sering disebut adalah stepper teman-teman ya untuk rangkaian steppernya ada di sebelah sini jadi nanti sebelum proses pengukuran secara pasif teman-teman bisa lihat ya di mesin driver ini mesin hooper 15A400 apakah ada komponen atau nilai resistor nilai komponen yang hilang teman-teman bisa cek ya daftar komponennya itu videonya sudah ada sebelumnya apabila nanti resistornya ini gosong juga nanti bisa ada panduan ya teman-teman ya di video sebelumnya daftar komponen mesin hooper 15A400 untuk penggantian IC untuk penggantian IC driver untuk stepper tweeter ini teman-teman juga harus benar-benar teliti dan hati-hati yang perlu diperhatikan adalah tegangan di pin kaki IC ini apakah benar-benar sudah ada atau belum dari tegangan law yang ada di power supply ini jadi untuk sebelum pemasangan IC ini jalur tegangan desesimetrisnya itu benar-benar sudah ada atau belum ya teman-teman di pin jalur PCB ini teman-teman yang kedua untuk jenis atau rincian atau ciri-ciri IC yang bisa dipakai untuk TDA7293 atau TDA7294 ini ciri-cirinya ada teman-teman ya untuk videonya sudah ada bagaimana cara mengecek atau cara memilih IC TDA7293 atau TDA7294 yang bisa dipakai di mesin hooper karena ini tegangannya lumayan besar ya teman-teman dari AC sekunder 28 pol CT ya teman-teman ya jangan lupa untuk jalur-jalur yang lain juga perlu diperhatikan karena jalurnya itu atas dan bawah jadi teman-teman bisa meyakinkan apakah jalur atas dan bawah itu menyambung ya dengan sesuai skema yang ada di sini atau light out yang ada di sini dan untuk selanjutnya pengukuran secara aktif teman-teman ya yang pertama sudah tadi ya pengukuran secara pasif dan bagaimana cara mengukur menilai nilai resistor nilai transistor selanjutnya adalah mengukur tegangan aktif ya yang ada di mesin driver ini teman-teman ya pengukurannya tetap ya menggunakan empat metode teman-teman ya pengukuran secara aktif pertama adalah PCC input PCC input yang di sini adalah PCC dari power supply power supply-nya itu ada dua power supply untuk tegangan low dan power supply untuk tegangan high-nya power supply tegangan low-nya itu dari AC sekunder 28 pol CT dan power supply tegangan high-nya adalah dari output power supply tegangan sekundernya 60 CT jadi ada dua power supply yang ada di sini nanti untuk PCC input-nya adalah tegangan low dan tegangan high-nya jadi yang dimaksud mengukur tegangan PCC input adalah dipastikan apakah tegangan DC-nya itu simetrisnya antara plus dan ground dan min dan ground itu sama ya teman-teman ya seimbang untuk tegangan DC-nya baik untuk tegangan DC low dan baik untuk tegangan DC high-nya itu yang pertama yang kedua adalah tegangan PCC output speaker teman-teman ya untuk tegangan PCC output speaker itu rumusnya setengah dari tegangan PCC input untuk PCC input yang dimaksud adalah tegangan dari plus ke min ya totalnya plus dan min apabila nih contoh di bagian tegangan low-nya untuk plus dan min-nya itu jumlahnya sekitar 80 pol maka untuk PCC output-nya di speaker-nya itu sekitar 40 pol karena tegangannya setengah dari PCC input dan untuk tegangan high-nya umpama contoh tegangannya 100 pol untuk plus dan min maka untuk tegangan PCC output-nya adalah 50 pol itu karena tegangan setengahnya dari 100 pol adalah 50 pol untuk tegangan PCC output yang ada di IC atau TDA729394 itu juga sama teman-teman ya setengah dari tegangan PCC input yang ada di IC ini tegangan IC ini dari tegangan yang power supply tegangan low teman-teman ya dari output sekundarnya 28 CT setelah pengukuran PCC output di output speaker-nya selanjutnya adalah mengukur tegangan bias teman-teman ya tegangan bias yang ada di transistor final untuk transistor penguat driver speaker 15 ini atau speaker low ini tegangan basisnya kurang lebih sekitar 0,4 pol untuk jalur plus tegangannya plus untuk jalur min tegangannya min apabila tegangan di basisnya itu masih terukur plus dan di jalur min tegangannya plus maka teman-teman bisa dicek kembali di bagian mesin driver ini teman-teman ya mungkin dari dioda mungkin dari kapasitor atau mungkin ada jalur yang masih putus teman-teman jadi untuk kembali apabila tegangan basisnya itu masih tegangan plus dan di bagian jalur min tegangannya plus juga atau sebaliknya maka teman-teman bisa cek kembali di bagian mesin driver ini untuk pengukuran secara aktif ini transistor finalnya itu jangan dipasang terlebih dahulu teman-teman ya ini dilepas untuk transistor finalnya pada saat pengukuran tegangan di mesin drivernya teman-teman ya dari tegangan PCC input, PCC output, PBIAS setelah itu nanti pengukuran DCO ya teman-teman ya untuk pengukuran DCO adalah ini kurang lebihnya tegangannya 0 jangan lebih dari 1 atau 2 volt teman-teman ya kalau tegangannya lebih dari 1 volt, 2 volt maka relay ini tidak berfungsi teman-teman ya relay ini tidak berfungsi sedangkan untuk tegangan DCO di twitter ini juga sama tidak lebih dari 1 volt ya jadi tegangannya minimal 0, ya nah ini teman-teman ya untuk pengukuran secara aktifnya di mesin driver ini ada 4 metode yang pertama PCC input PCC output speaker, PBIAS dan DCO ya teman-teman nanti lanjut untuk video berikutnya adalah cara servis mesin serta geraktif buper 15A400 ini dikiriman dari Bapak Saimun SE alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 5 di Sarang, Sumatera Utara semoga nanti videonya bisa bermanfaat ya teman-teman ya ya teman-teman demikian untuk video kali ini untuk menjelaskan bahwa hari ini saya mendapatkan paket atau mendapatkan amanah dari Bapak Saimun SE dari alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 5 kisaran Sumatera Utara semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan atau servis mesin uper 15 HA400 apabila ada tutur kata yang dah sopan dan kurang berkenan jadi teman-teman saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah sudah mendukung dan menonton konten channel dunia service elektronik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton